Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak kareba Apa kabar semuanya Siang ini petang ini kita berjumpa di tempat yang paling baik Bersama orang yang paling baik orang beriman Di dalam majlis yang paling baik majlis ilmu Memperingati orang yang paling baik Sayyidina wa Maulana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan Selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alam Majlis kita ini menjadi majlis bangkai Menjadi majlis busuk dan sia-sia Kalau kita tidak berselawat kepadanya Maka kita ucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan Texas Pak Ustadz Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8 jam 9 malam Dalam hati saya Saya katakan dalam hati dan pikiran saya Pantasan acaranya dibuat sore Karena orang tidak berani lewat malam Dimana-mana orang minum habis makan nasi Minum air putih Tapi di daerah yang mau Ustadz datangi ini ngeri Minumannya tua Ustadz tahu preman-preman di Jakarta Yang seram-seram Yang menakutkan Itu dikali jodoh Itu semua berasal dari daerah ini Dan mereka sudah pulang Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas Tapi Ustadz jangan takut Karena Ustadz dikawal 5 baris Barisan pertama TNI Barisan kedua Polri Barisan ketiga Banser Barisan keempat Kokam Barisan kelima BKPRMMI Dalam hati saya Bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini Hari ini saya betul-betul berjumpa Berkeringat saya menghadapi mereka Saking panasnya Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik Menjadi baik Ini karena berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apakah sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ke jeniponto Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di kota Al-Madinah Al-Munawwara Tapi para alim dan ulama Dikirimnya sampai ke jeniponto Merubah dari yang tidak baik Menjadi baik Menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar Perbuatan keji Hari ini mereka cinta masjid dan ulama Ini bukan basa-basi Ini bukan kata-kata yang diperindah Di tepi bibir Di ujung lidah Tapi nyata bukti hari ini Siapa yang tidak percaya Datanglah ke jeniponto Inilah orang-orang yang insyaAllah Mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran Sayang kepada yang membawa risalah Sayang kepada yang membawa maulid Nabi Sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi Mungkar Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke jeniponto Kalau tidak ada izin dari Bupati, Wakil Bupati Sekda, Dandim Kapolres Majlis ulama Pokoknya banyak lah Ini acara maulid di masjid raya jeniponto ini terwujud Karena ada kerjasama Dari ulil amri Pemerintah daerah Dengan para alim ulama Semua yang menyebabkan terwujudnya maulid Nabi Pada petang hari ini InsyaAllah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saya sudah sampai zuhur tadi Lebih cepat satu jam setengah dari jadwal yang sudah ditetapkan Kata Pak Sekda Mereka sudah menunggu tiga jam dari tadi Kalau saya masuk cuek Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan Apakah ini diperintahkan? Tidak Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan Setiap langkah kaki Setiap ayunan tangan Setiap hembusan nafas Setiap tetesan darah Setiap tetesan peluh dan keringat Semuanya bernilai amal salih InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Kenapa orang jenai ponto ini kuat-kuat Cepat-cepat Ramai-ramai Karena makanannya luar biasa Kuda Ustadz somat bicara tentang kuda Rupanya Ustadz sudah makan kuda Sudah Disiapkan Pak Bupati tadi Lalu ada yang bertanya ke saya Bagaimana rasanya Pak Ustadz Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata Kalau kau mau tahu rasanya Datanglah ke jenai ponto Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa rahasianya Sehingga masyarakat jenai ponto Menjadi orang baik Menjadi orang soleh Meramaikan masjid Memakmurkan rumah Allah Datang maulid Nabi Mencintai ulama Ternyata rahasianya adalah Pemimpin yang A Yang adil Karena kalau pemimpinnya Hobi penyanyi dangdut Akan diundang artis pakai rok pendek Masjid kosong Yang ramai tanah lapang Penyanyinya pakai rok pendek Pentasnya tinggi Hancur masyarakat ini Tapi yang dihadirkan adalah Para alim ulama Para ustadz Para guruta Para kiai Datang mereka mengajarkan Al-Quran Di masjid raya jenai ponto Setiap habis solat subuh Membaca Al-Quran Dengan tahsin Dengan tafsir Dengan asbabun nusul Disediakan para ulama Jadi kalau mau Suatu daerah itu baik Adalah Musti memakmurkan masjid Inilah contohnya Saya penasaran Kira-kira di jenai ponto nanti Berapa sop lah jamaahnya ini Rupanya malaikat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Marah ke saya Jangan kau ukur Sopnya Abdul Somad Kau hitung sendiri Sampai keluar sana Itu saudara kita yang berada di luar Bisa tak mendengar suara saya Kalau bisa mendengar suara saya Angkat tangan Oh bisa Saudara aku yang di luar masjid Jangan kalian berkecil hati Dan kecewa Insya Allah Di dunia kalian di luar masjid Di surga pun nanti kalian Insya Allah Di surga nanti Insya Allah Masuk ke dalam surga Jannatul Pirdaus Saudara-saudaraku yang berdiri Yang tidak dapat tempat Jangan kalian bersedih Karena aku pun berdiri juga disini Sama kita Tapi nanti di surga Kita akan duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan syarat Memakmurkan masjid Cinta kepada Nabi Muhammad Dengan maulid Bagus Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan datang beramai-ramai Acara menyambut Isra' mi'rat Tahun baru hijrah Malam nuzul Quran Menyambut tahun baru Bagus Tapi kalau masjid Ditinggalkan kosong Maka satu negeri itu terlaknat Kepala desanya di laknat RTRW-nya di laknat Camatnya di laknat Sudah cukup sampai situ Jeneponto akan tetap dirahmati Allah Kalau memakmurkan masjid Bagaimana masjidnya mau makmur Orang mau sholat terkendala Lantainya tidak disemen Karpetnya tidak bagus Tapi kalau kalian datang Saudaraku yang ada di Sumatera Jalan-jalan kalian ke Sulawesi Mampir di masjid raya Jeneponto Kalian lihatlah cantik dan indahnya Lampunya luar biasa Kaligrafinya Masya Allah Dari tadi saya merenung Untah apalah bacaannya Yang bulan-bulan itu Allah 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 Di bawah tulisan Allah itu Muhammad 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 Sedangkan pada dinding Pada tiang Ada dibuat Lampu yang indah Apa tulisannya? Allahu Akbar Apa tulisannya? La ilaha illallah Kalau salah kan orang tidak tahu Oh Orang Jeneponto tahu itu semua Karpetnya bagus Lampunya bagus Kaligrafinya bagus Kalau mau menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman Bantulah pembangunan masjid Betul? Betul! Selagi tanda tanganmu masih laku Selagi kau masih punya jabatan Pakai untuk menolong agama Allah Jangan nanti ketika sudah tidak ada jabatan Tak ada kekuasaan Barulah datang ke masjid teriak Mana yang mau kita bangun? Bapak masih menjabat? Enggak Tapi kan jadi bupati tidak lama Paling lama dua periode Betul? Betul! Jadi banyak juga orang yang berkeluh, kesah, kecewa Bagaimana nanti kalau Bapak Bupati Jeneponto tidak lagi menjabat sebagai bupati Jangan kecewa Karena saya dengar beliau mau menjadi anggota DPRR Oh ini Ustadz kok jadi kampanye di masjid Kalau ada orang yang menolong agama Dengan kekuasaannya Yang satu lagi menolong agama Dengan ceramahnya Mana kira-kira yang lebih efektif Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Jamaah mulai bingung menjawab Mau dijawab dengan ceramah Nanti bupati tersinggung Mau dijawab dengan kekuasaan Nanti Ustadz somatnya tersinggung Ceramahnya tak sampai 600 ml Tengok dulu jam Ternyata saya kasih satu cerita Ada masjid yang pembangunannya terkendala Tidak selesai Atapnya tidak terpasang Kubahnya hanya seng lapuk Lantainya belum selesai Datang Ustadz berceramah Bersedekahlah Berinfaklah Berwakaplah Keluarlah duit 2.500 perang Tapi dengan kekuasaan Dengan tanda tangan Dengan APBD Dengan APBN Tidak perlu bersuara keras Tidak perlu berteriak Hanya cukup dengan satu tarikan Tanda tangan Siap atau tak siap? Selesai atau tak selesai? Selesai! Kira-kira penting tak memilih Pemimpin yang memperhatikan masjid? Selesai! Tanggal 22 Oktober Tahun 2021 Memang Indonesia menghormati 10 November Hari apa 10 November? Pahlawan! Berteriak! Hancurkan Belanda! Lari Belanda pontang panting ke Amsterdam Tinggal terong Belanda Siapa yang berteriak mengusir Belanda Tidak mungkin para tentara Berani mengusir Belanda Membondalkan bambu runcing Tapi yang memberikan semangat adalah Kalau kau mati wahai tentara Kau akan jadi mati syahid Anak-anakmu akan bangga Kau akan masuk surga Kau tidak kena azab kubur Siapa yang berani menjamin itu kepada tentara? Para ulama Ulama mengeluarkan resolusi jihad Hadratus Syih Hasim Ash'ari Bersama para ulama Mengeluarkan resolusi jihad Tanggal 22 Oktober Maka diperingatilah hari itu Dengan hari santri Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para santri Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren InsyaAllah setelah maulid ini Dia masukkan anaknya ke pesantren Yang belum memasukkan Setelah maulid dia masukkan Setelah dikasih ustaz somat Tidak juga mau memasukkan Jangan salahkan kalau anakmu menjadi pecandu narkoba Jangan salahkan kalau dia menjadi pemabuk dan pezina Karena benteng terakhir Mempertahankan negeri ini adalah Pondok pesantren Wa'amma binikmati rabbika Fahadis Nikmat Tuhanmu ceritakanlah Memperingati hari santri 22 Oktober 2021 Pak Bupati mewakafkan tanahnya Untuk membentuk Kampung santri Kampung wakaf Kampung pesantren Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain Itulah yang akan kekal abadi Setelah kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Rumah yang besar Kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar Setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal Tinggal Mobilnya mewah Harganya 5 miliar Kredit Kira-kira kalau mati Kreditnya lunas atau terus dibayar Dibayar oleh ahli waris Tapi ada yang tetap kekal abadi Mengalir setelah kematian Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren Kusampaikan dari member Masjid Raya Jeneponto Kepada seluruh Bupati Wali Kota Gubernur se-Indonesia Dari Sabang sampai Papua Jabatan kalian tidak lama Hanya dua periode Itu pun kalau tidak datang KPK Tapi ada yang kekal dan abadi Tanah yang kewakafkan untuk pondok pesantren Anak-anak membaca Quran Pagi petang, siang dan malam Ustaz-ustaz berceramah Mawlid Nabi Nusul Quran Isra' Mi'rat Itulah yang akan kekal abadi Setuju atau tak setuju? Setuju! Paling enak bilang setuju Karena tidak memberikan tanah Tapi bagi orang yang pelit Bin Bakhil Bin Kedekut Bin Medit Bin Apa lagi? Maka itu bukan main sulit dan susahnya Kita doakan semoga orang yang berwakaf Diberikan Allah kelimpahan Harta dan jabatan Supaya Jabatannya menjadi rahmat Supaya hartanya menjadi rahmat Bapak Ibu Mesti punya cita-cita Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi Bupati Andai tidak bisa jadi Bupati Jadi Kepala Desa Ibu-ibu yang di belakang Anaknya mau jadi Bupati Kasian Ibu ini Dari tadi menengok Tengkuk saya saja Jadi saya pandang mereka sekali-sekali Poin pertama yang ingin saya sampaikan Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW Tolonglah agama Allah Dengan jabatan kekuasaan dan harta kita Bapak Ibu mau? InsyaAllah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ibu-ibu yang punya cincin Yang punya rantai Yang punya emas Mudah-mudahan asli tidak imitasi Setuju? Bapak-bapak yang rezekinya banyak Yang sapinya banyak Yang kudanya banyak Mudah-mudahan melimpah rezekinya Dengan barakat maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bapak Ibu percaya bahawa Nabi Muhammad bisa menambah rezeki Percaya? Kita selamat dari neraka Karena Nabi Muhammad Man sallallahu alaihi wa sallam Man salla alaihi salatan Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali Sallallahu alaihi biha asrah Allah berikan sepuluh kebaikan Kebaikan hartanya Kebaikan istrinya Kebaikan anaknya Kebaikan suaminya Tadi Pak Bupati ada menyebut janda-janda Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya Bapak jangan ketawa dulu Ibu melihat dari atas Kebaikan anak-anaknya Kebaikan sawahnya Kebaikan kebunnya Itu yang dimaksud dengan kebaikan Dihakuskan dosa-dosanya Dosa di masa lalu Perbuatan zolim dan aniaya Dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan Itu semua berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nanti kalau ada yang bertanya Apa acara di Masjid Raya Jeneponto Maulid Nabi Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Samad Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad Sampai di Sulawesi Menjadi Abdul Samad Tapi semuanya tulisannya sama Alif, Lam, Sod, Mim, Dal Itu hanya penyebutannya saja Contohnya di Pekan Baru Ada Makanan Kami menyebutnya Soto Sampai kemari menjadi Soto Sama Tidak usah kita permasalahkan Semua perbuatan itu baik Jadi semua boleh menjawab Ustadz yang ceramah tadi adalah Kalau payah nyebutnya Singkatkan saja Siapa tadi? Puas Ujian akhir semesta Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan Aku terpukau melihat wajahnya Karena ternyata tak sama dengan yang di Youtube Yang dia sampaikan yang pertama adalah Tolong agama Nabi Muhammad Tolong risalah Islam Dengan apa yang kau miliki Kalau kau punya jabatan Kepala Desa RTRW Bupati Wali Kota Gubernur Tolong dengan jabatan Setuju? Setuju Kalau kau tak punya jabatan Tapi kau punya harta Punya sawah Punya duit Tolong dengan hartamu Setuju? Setuju Jabatan tak punya Harta tak punya Tapi masih punya suara Mengajak orang buat baik Tolong dengan suaramu Setuju? Setuju Harta tak punya Jabatan tak punya Suara tak punya Mati aja lah Oh jangan Tidak boleh didoakan orang yang baik-baik Mati Karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik Dengan memperingati maulid Bangkit semangat kita Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi namanya Vaksin Nurani Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majlis Ulama Ketelinga Tahi Apa kata beliau ketelinga saya mengatakan tadi Ini namanya Vaksin Ilahi Balik dari maulid ini Bangkit semangatnya Allahuakbar Saya tidak ingin pulang dari maulid Jamaah jenis ponto bawaannya Lusuletoy loyulunglay mau mati Pas ditanya Apa kata Ustaz Somad tadi? Kita mesti banyak ingat mati Bagaimana kebun kita Sawah kita Rumah kita Mobil kita Kuda-kuda kita Tinggalkan aja Ini bukan ajaran Islam Islam mesti bangkit Masjid mesti dibangun Sekolah tafiz Quran Saya belajar di Mesir Di Cairo Di Mesir Ada namanya Kelompok studi mahasiswa Riau Orangnya cuma 75 orang Ada namanya KMA Kekeluargaan mahasiswa Aceh Ada namanya HMM Himpunan mahasiswa Medan Ada namanya KPJ Kekeluargaan pelajar Jakarta Tapi yang paling banyak Waktu itu adalah KKS Dari Sulawesi Karena mereka bukan satu provinsi Satu pulau Waktu kecil Saya diajarkan Oleh guru Di SD Pelajaran Peta Buta Bagaimana anak-anak Bisa tahu Peta Ini yang panjang Seperti buaya Pulau Sumatera Ini yang seperti Ayam Pulau Kalimantan Ini yang seperti Burung Kasuari Pulau Papua Ini seperti Orang pemain Sepak bola Pulau Sulawesi Saya sedang berada Tepat di kakinya Ujung kakinya Maka manusia Tidak akan bergerak Kalau kakinya Tidak melangkah Walaupun otaknya Cerdas Walaupun ngomongnya Pandai Kalau kaki Tidak dilangkahkan Tidak terhujud Apa-apa Maka perjuangan Menolong agama Allah Dengan melangkahkan kaki Bismillah Tawakkaltu Alallah La hawla Wala kuwata Illa billah Bagi yang belum Menolong agama Allah Tolonglah Bagi yang sudah Menolong agama Allah Mudah-mudahan Istiqamah Kami ibu-ibu Pak Ustaz Kami emak-emak Pak Ustaz Memangnya kami Bisa buat apa Ibu bukan pejabat Ibu bukan orang kaya Ibu tidak bekerja Tapi duit pejabat Dan orang kaya Yang megang siapa Mengaku Ibu yang akan Mengendalikan dunia ini Makanya yang paling Ditakutkan adalah Gerakan Mak-mak Garis keras Satu orang Bapak Hadir acalah Maulid Ceramah Ustaz Satu jam 60 menit Dia pulang Ke rumah Yang bisa disampaikannya Tinggal satu menit Yang 59 Hilang di jalan Tapi kalau ibu-ibu Yang cerita Ceramah Ustaz Satu jam Bisa dia tambah Jadi satu jam setengah Dia ceritakan Ke suaminya Jamaahnya jadi dua Dia ceritakan Ke anaknya Jamaahnya jadi tiga Dia ceritakan Ke menantunya Jamaahnya jadi empat Dia ceritakan Ke cucunya Jamaahnya jadi lima Dia ceritakan Ke tetangganya Jamaahnya jadi enam Itulah pentingnya Ibu-ibu ikut pengajian Di jenis ponto Perempuan dimuliakan Dihormati Diagumkan Dijunjung tinggi Tidak ada perempuan Berada di bawah Mereka diletakkan Di tempat Fifi Jangan macam-macam Tidak ada Campur aduk Tapi kenapa Ada bisa perempuan Di tempat imam Ini adalah Jamaah khusus Mereka ini juga Nanti masuk Surga khusus InsyaAllah Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Apa yang ingin Kita sampaikan Kalau kita mati Malaikat mencabut Nyawa kita Yang diucapkan Di mulut adalah La ilaha Illallah Muhammadul Rasulullah Azan subuh Ashadu Alla ilaha Illallah Zuhur Ashadu Alla ilaha Illallah Itu yang selalu Kita ucapkan Malam Jumat Dalam tahlil Afdolul zikri Fa'lam Annahu La ilaha Masyarakat Jeneponto Tidak perlu khawatir Diganggu jin Dan setan Kenapa Sudah Di rukyah Selama Tiga hari Berturut-turut MasyaAllah Bagi yang belum Daftar dengan Pak Sekda Biar di rukyah Pak Sekda Tadi ketika saya sampai Dikatakan Ustaz Salman Ini jamaah Sedang di rukyah Rukyah Masal Untuk menggusir Segala gangguan Setan Jadi kalau ada Suami Di Jeneponto Yang tidak ke masjid Tidak bersolawat Tidak baca Quran Ibu-ibu Mesti faham Itu tidak lagi Gangguan setan Karena setan Sudah keluar Tidak lagi bisa Setan disalahkan Kata setan Alhamdulillah Selama ini Aku yang menjadi Korban Selama ini Yang dipitnah Adalah setan Suami tidak Mau sholat Setan Suami selingkuh Setan Suami dilarikan Pelakor Setan Kata setan Padahal aku sudah Lama pensiun dini Kata setan Kejahatan Manusia Akan terus Merajalela Karena mempeturutkan Hawa nafsu Hawa nafsu ini Hanya bisa dikekang Kalau kita ikut Jalan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nabi mengatakan Ingat-ingat Mati Karena kalau kita Terus merasa Akan hidup Kita lupa Bahwa semuanya Akan dituntut Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Latus alunna Yawma izin Anin Kamu semua Akan ditanya Tentang Nikmat Nikmat mata Ditanya Sudahkah matamu Dipakai melihat Quran Mata menjawab Ya Allah Mata ini Pernah melihat Quran Cuman dua kali Yang pertama Melihat Quran Saat dijadikan Mahar Akad nikah Mana Qurannya Mana Qurannya Mana Quran untuk Akad nikah Yang kedua Mata melihat Quran ketika Sakratul maut Tidak mati-mati Sudah seminggu Dibukakan Yasin Langsung mati Tapi itu tidak ada Di Jeneponto Karena orang Jeneponto Semuanya rajin Membaca Al-Quran Yang membaca Quran tadi Adalah Imam besar Masjid Raya Jeneponto Qari kita Bagi yang tidak Bisa baca Quran Datang ke Imam Sudah lihat Wajahnya Orangnya jelas Ada Datang Pak Imam Saya mau Betulkan Surat Al-Fatihah Saya Coba baca Alham Hanya kecil Alham Hanya kecil Bagi yang tidak Bisa menyebut H kecil Silakan Makan lawa Saya tadi Dikasih makan lawa Hah Tahu kan Kalau tidak Bisa menyebut Huruf H Makan itu Jantung pisang Yang dikasih Dengan Kelapa Kunyah cabai Kecilnya Tiga biji InsyaAllah Fasih Menyeru Alhamdulillahi Rob Ronya tebal Bukan tipis Rrrr Rrrr Bukan Rrrr Rrrr Tafkhib Alhamdulillahi Rabbil A A Nya dalam A Ain Yang tidak bisa menyebut A Banyak-banyak Makan lupis Pakai gula merah Supaya dalam Dia ke dalam Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Bayangkan Bayangkan Suami punya jabatan Ada uang Di dunia InsyaAllah Bahagia Tapi masih Mementingkan Baca Quran Yang sudah Tidak bisa Baca Quran Diajarkan huruf Baca Alif Lupaya Baca Baca Lupain Apa boleh Buat Dibaca Quran Melihat Quran Menetes Air Mata Kenapa Karena Titik Ia Sudah Jadi Tiga Titik Nun Sudah Nampak Berkunang Kunang Jangan Kau Baca Quran Kau Tutup Quran Kau Cukup Membaca Surat-surat Pendek Yang kau Hapal Dengarkan Bacaan Al-Quran Kalau Quran Dibacakan Dengar Baik-baik Wa'ansitu Dia La'allakum Turhamun Turun Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Dibacakan Di rumah Turun Rahmat Dalam rumah Al-Quran Dibacakan Di ruku Di toko Turun Rahmat Di ruku Al-Quran Dibacakan Di kantor Turun Rahmat Di kantor Al-Quran Dibacakan Di kios Tempat jualan Turun Rahmatnya Maka Yang selama ini Masih Mengkoleksi Lagu-lagu Dangdut Lagu-lagu Yang melalaikan Dari Allah Ada pun Lagu religi Boleh Lagu Salawat Boleh Lagu Ingat Mati Boleh Suami saya Nggak solat Pak Ustaz Carikan lagu Yang mengingatkan Solat Sebatang Pohon Kayunya Rimbon Tidak boleh Nyanyi Di atas Mimbar Seandainya Boleh Saya selesaikan Satu lagu Insya Allah Berakhir Covid Sehat Badan Mudah Rezki Panjang Umur Kita Buat Tablik Akbar Di jenis Ponto Di tanah Lapang Insya Allah Syaratnya Covid Pulang Kampung Kalau tidak Pulang Kita tidak Bisa Kita tetap Ikut Protokol Kesehatan Prokes Jaga Jarak Pakai Masker Cuci Tangan Walaupun Tidak Makan Kenapa Ustaz Somad Ceramah Protokol Kesehatan Ustaz Sendiri Tidak Pakai Masker Makanya Tadi Pegang Terus Kalau ada Orang Menuduh Abdul Somad Ceramah Tidak Pakai Masker Kenapa Tidak Dipakai Di mulut Kalau Diletakkan Di mulut Jamaah Tidak Mendengar Apa Yang Saya Katakan Kedengaran Seperti Kumur Kumur Tapi Hari Ini Jelaskah Suara Saya Masya Allah Tabarakallah Semua Yang Hadir Ini Insya Allah Langkah Pertama Menghapus Dosa Langkah Kedua Mengangkat Derajat Langkah Ketiga Menghapus Dosa Langkah Keempat Mengangkat Derajat Pulang Ke rumah Dihampunkan Allah Segala Dosa Dosa Tapi Hutang Tidak Lunar Yang Kemarin Minjam Panci Tetangga Kembalikan Yang Kemarin Minjam Uang Bayar Cicil Sesuai Tanggal Jangan Kau Pikir Karena Kau Cinta Nabi Muhammad Kalau Kau Datang Maulid Kau Datang Acara Di Masjid Lalu Kemudian Kau Enak Saja Masuk Surga Berapa Banyak Orang Hampir Masuk Surga Tidak Masuk Surga Karena Zolim Dan Aniyah Maka Jangan Lupa Minta Maaf Apakah Bapak Ibu Memaafkan Segala Silap Salah Abdul Somad Dari Bunyi Suaranya Tidak Siap Apakah Jamaah Di Majid Raya Jeneponto Memaafkan Segala Silap Salah Abdul Somad Berapa Jamaah Yang Kakinya Terinjak Abdul Somad Berapa Jamaah Yang Senyumnya Tidak Terbalas Abdul Somad Dimana Saya Mau Balas Dia Senyum Di balik Masker Berapa Banyak Jamaah Yang Tangannya Sudah Mau Salaman Tapi Kemudian Tidak Tersalami Abdul Somad Tidak Ada Yang Bisa Menebus Itu Sakit Hati Manusia Tidak Bisa Ditebus Dengan Istighfar Sakit Hati Manusia Tidak Bisa Ditebus Dengan Solat Tahajud Yang Bisa Menebus Hanya Minta Maaf Adakah Nabi Muhammad Mengajarkan Minta Maaf Ya Nabi Naik Ke atas Mimbar Apa Kata Nabi Siapa Yang Pundaknya Pernah Aku Cambuk Aku Mau Mencambuk Kuda Ujung Cambuk Kena Pundaknya Dia Berada Di balik Kuda Dia Tidak Menuntut Kena Segan Dia Sakit Hati Dia Mau Membalas Ini Pundak Muhammad Silahkan Balas Nabi Muhammad Yang Dijamin Masuk Surga Pun Minta Maaf Hari Ini Ada Orang Begitu Angkuh Begitu Sombong Karena Harta Karena Jabatan Karena Kekuasaan Karena Terkenal Karena Hebat Ingat Kau Tak Akan Masuk Surga Kalau Kau Aniaya Kepada Tetangga Dulu Tetangga Kita Cuma Empat Orang Depan Belakang Kanan Kiri Sekarang Tetangga Kita Empat Kelompok Grup Whatsapp Facebook Instagram Youtube Dotcom Kalau Tetangga Tetangga Itu Membuat Kita Jadi Rajin Solat Berjamaah Lanjutkan Hubungan Kalau Kawan Kawan Itu Membuat Kita Rajin Baca Quran Teruskan Kalau Kawan Kawan Itu Membuat Kita Rajin Bersedekah Pupuk Persaudaraan Kalau Sahabat Sahabat Itu Membuat Kita Makin Cinta Pada Nabi Muhammad Teruskan Tapi Kalau Dia Hanya Membuat Kita Lalai Lupa Ingat Kita Mati Kawan Tidak Pernah Mau Ikut Beribu Jamaah Beratus Ribu Tetangga Kalau Mati Abdul Soman Menghadap Allah Tetap Sendirian Walaupun Orang Jeneponto Tetap Mengirimkan Untuk Almarhum Abdul Soman Al Fatiha Saya Sekedar Mengetes Kira-kira Kalau Cerita Abdul Soman Mati Jamaah Sedih Atau Tidak Sebagian Tersenyum Sedih Kalau Abdul Soman Meninggal Mau Jamaah Jeneponto Mengirimkan Al-Fatiha Saya Tak Minta Banyak Kalau Masih Hidup Doakan Saya Mati Husnul Khatima Mati Mati Saat Mengucapkan La Ilaha Jangan Sampai Saat Mati Tidak Mengucapkan La Ilaha Gara-gara Apa Gara-gara Utang Belum Dibayar Gara-gara Apa Dulu Tetangga Menjemur Pakaian Sempat Menarik Dua Tiga Helai Lupa Dikembalikan Pinjaman Gara-gara Apa Gara-gara Hubungan Tidak Baik Dia mati Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Amal Yang Banyak Solat Subuh Solat Duhah Solat Israq Solat Awabin Solat Qabliyah Solat Ba'diyah Solat Isrisqah Solat 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 Solatnya Banyak Puasa Sunat Ya Senen Kamis Ayam 13 14 15 Puasa Nabi Daud Puasa Ramadhan Tapi Kalau Dia Zolim Aniyah Dia akan Dituntut Di hadapan Allah Supirmu Tetanggamu Tukang masakmu Babysittermu Pembantumu Mereka Tidak Berdaya Mereka Lemah Sekuritimu Penjaga Rumahmu Mereka Akan Menuntut Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Kusampaikan Ya Allah Ini Jangan-jangan Ustaz Somat Dapat Bisikan Dari Persatuan Pembantu Se-Indonesia Mereka Bukan Budak Kita Mereka Bukan Hamba Sahaya Kita Mereka Adalah Orang Yang Menolong Kita Membantu Kita Mendidih Anak-anak Kita Membantu Kita Membersihkan Rumah Kita Mereka Bukan Hamba Sahaya Mereka Bukan Budak Boleh Jadi Mereka Lebih Dulu Masuk Surga Daripada Kita Betul Banyak Yang Aku Jama'ah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Hari ini Abdul Somad Tawsiah Di Masjid Raya Jeneponto Setiap Jengkal Tanah Ini Diinjak Oleh Jama'ah Saya Tidak Tahu Siapa Yang Mewakafkannya Tapi InsyaAllah Kalau Dia Orang Per Orang Wakafnya Mengalir Kalau Dia Per Bupati Per Kepala Daerah Dengan Kekuasaannya Dia Berbuat Itu Semua Akan Dilihat Di hadapan Allah Sebesar Biji Sawi Sebesar Ujung Tombak Sebesar Ujung Jarum Akan Dilihat Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Percaya Alhamdulillah Yang Tak Percaya Tunggu Sajalah Malaikal Maut Sedang Di Jalan Malaikal Maut Melihat Wajah Kita Satu Hari Berpuluh Kali Ada Yang Nyebut 70 Kali Ada Yang Mengatakan 360 Kali Malaikal Maut Melihat Wajah Kita Setiap Hari Untungnya Kita Tidak Melihat Dia Andai Kita Melihat Dia Sudah Lama Kita Pingsan Mati Sebelum Waktunya Dia Melihat Kita Kita Tidak Melihat Dia Dia Memandang Kita Melapor Kepada Allah Kucabut Nyawa Orang Ini Kata Allah Jangan Dulu Dia Mabuk Ya Allah Mungkin Dia Bertobat Dia Sombong Ya Allah Mungkin Besok Dia Rendah Hati Dia Takabur Ya Allah Mungkin Dia Akan Tawaduk Dia Orangnya Berzina Ya Allah Mungkin Dia Akan Bertobat Sudah Ditunggu Tawad 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 Juga Ajalnya Belum Tiba Kalau Sudah Ajal Tiba Tidak Perlu Covid Tidak Perlu Tabrakan Tidak Perlu Demam Sedang Ceramah Pun Bisa Mati Berapa Banyak Penceramah Saya Dapat Kiriman Video Seorang Ulama Memberikan Tawsiah Di Salah Satu Masjid Di Makassar Sulawesi Selatan Meninggal Dunia Dalam Keadaan Ceramah Saat Membaca Kur'an Ya Allah Matikan Saat Menyampaikan Tawsiah Matikan Saat Bersujud Karena Kita Ingin Saat Akhir Kita Menghadap Allah Seperti Doa Nabi Jadikan Sebaik Baik Hariku Saat Aku Berjumpa Dengan Engkau Ya Allah Maka Di antara Doa Kita Kalau Dihitung Berapa Kamera Orang Jenny Ponto Merekam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu yang Resmi Belum lagi Yang Non resmi Yang Tiangnya Pake tangan Ini Anak-anak Muda Semua Yang Di belakang Kamera Anak-anak Muda Inilah Nanti Yang Akan Melanjutkan Tongkat Estapet Pembangunan Jenny Ponto Bapak-bapak Ibu-ibu Ini Semuanya Calon-calon Mayak Semua Betul Betul Enak Aja Ustaz Somat Bila kami Calon Mayak Memangnya Ustaz Saya Menyusul Semua Kita Ini Hanya Terdiri Dari Daging Darah Sum-sum Kuku Tulang Bulu Otak Jantung Hati Berdiri Bergerak Berjalan Bersuara Kerana Kudrat Allah Kalau Allah Mau Makanya Kalau kau Dianiaya Orang Jangan Sedih Karena Yang Menganayayamu Itu Juga Calon Mayak Kalau Ada Orang Sombong Tentara Polisi Pejabat Dewan Aku Sombong Jangan Kecil hati Mereka Semua Adalah Calon Tapi Jangan Bila Jangan Mantang Mantang Sudah Saya Ceramahkan Lalu Datang Hei Pak Calon Mayak Semuanya Akan Mati Menghadap Allah Yarji Usnani Kalau Sudah Masuk Yang Lahat Masuk Yang Kubur Yarji Usnani Yang Dua Pulang Kerumah Mobilnya Pulang Kerumah Motornya Pulang Kerumah Hartanya Pulang Kerumah Selimut Mahal Diberi Di Luar Negeri Pulang Kerumah Harta Pulang Keluarga Pulang Istri Yang Menangis Berurai Air Mata Oh My Darling Buah Hati Belayan Jiwa My Lovely My Sweetly Semuanya Hanya Gombal Guys Betul Betul Kata Ibu Semuanya Akan Tinggal Tapi Kalau Sempat Kau Tahajud Di Tengah Malam Walau Agak Dua Raka'at Usalli Sunnata Tahajud Raka'at Ini Lillahi Ta'ala Kalau Sempat Kau Sebelum Tidur Agak Satu Raka'at Witir Usalli Sunnata Witri Raka'at Tapi Tapi Kata Guru Saya Tahajud 8 Raka'at Kata Guru Saya Witir Itu 3 Raka'at Ada 11 Raka'at Ustaz Kok Itu Namanya Solat Minimalis Karena Orang Yang Baru Taubat Tidak Boleh Dikasih Beban Banyak Banyak Itu Maka Orang Banyak Tidak Mau Taubat Dia Mau Taubat Nanya Ke Ustaz Ustaz Samad Ya Saya Mau Taubat Pak Ustaz Apa Saja Syaratnya Solat Qobliyah Solat Ba'diyah Solat Isrok Solat Awabin Tidak Jadi Taubat Jangan Bebani Orang Terlalu Berat Dia Sudah Mau Bertobat Itu Sudah Baik Dia Sudah Datang Maulid Itu Sudah Baik Suami Saya Rajin Maulid Pak Ustaz Maulid Di Masjid Raya Jini Ponto Datang Masjid Maulid Di kampung Datang Tapi Tidak Solat Nanti Dia Masuk Neraka Tapi Nerakanya Dingin Setiap Hari Senin Siapa Itu Yang Dingin Nerakanya Setiap Hari Senin Abu Lahab Abu Lahab Itu Masuk Neraka Ayatnya Pasti Tidak Mungkin Diingkari Tabac Yada Abi Lahab Wattab Tapi Waktu Nabi Muhammad Lahir Abu Lahab Itu Senang Sekali Karena Bapaknya Nabi Muhammad Saudara Kandung Abu Lahab Namanya Abdullah Sama-sama Anak Abdul Muttalib Abdullah Abdul Muttalib Abdul Muttalib Punya Anak Namanya Abu Lahab Abu Lahab Bin Abdul Muttalib Abdullah Bin Abdul Muttalib Ketemu Nasab Nabi Dengan Abu Lahab Pada Abdul Muttalib Keponakannya Dia Dia senang Dia senang Saking senangnya Keponakannya Lahir Adiknya Meninggal Maka Dia kasih Hadiah Budakku Hambas Sahayaku Namanya Suwaibah Bebas Merdeka Khufifa Alaya Fikuli Isnin Azab Ku Diringankan Setiap Hari Senin Lih Takis Waibah Kana Aku Bersedekah Pada hari Mawlid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau ada Bapak-bapak Suami-suami Yang rajin Mawlid Gak Pernah Solat InsyaAllah Ketemu Abu Abulah Bapak-ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Hari ini Semuanya Berbahagia Kenapa Masyarakat Jenipun Berbahagia Berbahagia Karena Masih hidup Pada bulan Mawlid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fata'zimul Mawlid Mengagumkan Mawlid Wati'aduhu Mausiman Menjadikan Mawlid Sebagai Peringatan Qad Yaf'aluhu Ba'adun Nas Dilakukan Sebagian orang Waya kunulahu Ajrun azim Dia dapat Pahala Lihusni Qasdihi Karena Niatnya Baik Wali Ta'zimihi Karena Dia mengagumkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Jamaah Datang Karena Abdul Somad Bukan Kalau tidak Kalau tidak Ada izin Pak Bupati Pak Kapolres Pak Dandif Bapak Sekda Tidak Akan Mungkin Terujud Jamaah Datang Karena Pejabat Bukan Kalau tidak Karena Cinta Kepada Kepada Nabi Muhammad Berapa Banyak Acara Disediakan Makanan Orang Tidak Datang Yang Membuat Mereka Datang Karena Mereka Ingin Mendapat Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dala'al Badru Alayna Min Saniyat Alwada Wajab Al-Syukr Alayna Mada'al Lillahi Da Ayyuhal Ma Ba'usufina Jikta Bil Amri Mutah Jikta Syaraft Al-Madinah Marhaban Ya Khairada Enaknya Salawat Kalau rame-rame Mikrofonnya Kuat Gitu Kalau Enggak Hafal Murut Tinggal Gerak-gerak Tidak Usah Malu Tidak Usah Segan Ibu-ibu Di Janai Ponto Masih ada Wirid Yasin Masih Teruskan Ibu Supaya Apa Supaya Ada Persatuan Umat Bapak-bapak Hari Besar Islam Ini Setelah Maulid Nabi Nanti Rajab Isra' Mi'rat Habis Rajab Menyambut Bulan Suci Ramadan Di Tengah Ramadan 17 Ada Nuzul Quran Setelah Itu Nanti Halal Bi-halal Habis Halal Bi-halal Melepas Jamaah Haji Setelah Itu Nanti Ada Idul Adha Silahkan Kumpul Ramai-ramai Di Masjid Baik Di Tanah Lapang Bagus Untuk Apa Untuk Menyatukan Umat Dibingkai Dengan Acara-acara Macam-macam Tapi Sebenarnya Intinya Adalah Silatuh Mahulid Kalau Tidak 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 Acara Maulid Tak Mungkin Saya Bisa Satu Majlis Dengan Pejabat Pejabat Di Jeneponto Tidak Mungkin Saya Ketemu Dengan Bapak Ibu Sekali Apa Yang Membuat Kita Ketemu Karena Frekuensi Yang Sama Ada pun Nanti Orang Becerama Membitahkan Menyalahkan Biarkan Aja Kalau Dia capek Kita Terus Kalau Kita Capek Dia Yang Terus Kita Terus Sampai Akhirnya Dia Bila Bila Kita Terus Tapi Kalau Telinga Kita Yang Capek Akhirnya Dia Menang Karena Kalau Cerita Kekuatan Dalil Masing Masing Punya Dalil Kalau Cerita Kekuatan Youtube Masing Masing Punya Channel Kalau Cerita Punya Kekuatan Jamaah Masing Pasing Punya Jamaah Kalau Cerita Kekuatan Tenaga Maka Tidak Ada Yang Mengalahkan Tenaga Orang Jeneponto 300 Tenaga Kuda Bukan Tanggung Maka Energinya Luar Biasa Saya Di mana Mana Ceramah Itu 60 Menit 600 Mililiter Tapi Begitu Tadi Dikasih Makan Kuda Langsung Nambah 5 Menit Jamaah Yang Dibuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Saya Ditanya Ustadz Somad Apa Hukumnya Makan Daging Kuda Tadi Dalam Perjalanan Saya Tidak Tahu Apa Maksud Yang Nanya Ini Kok Tiba Tiba Nanya Saya Bilang Daging Kuda Hukumnya Halal Siapa Yang Mengatakan Halal Nabi Muhammad Tapi Katanya Ada Mazhab Yang Mengatakan Haraf Ada Mazhab Yang Mengatakan Tidak Boleh Mazhab Yang Paling Tua Hanafi Nomor 2 Maliki Nomor 3 Syafi Nomor 4 Hambali Ada Satu Pendapat Dalam Mazhab Hamba Hanafi Mengatakan Kuda Tidak Boleh Dimakan Karena Kata Dia Waktu Itu Kuda Sebagai Alat Perang Untuk Melawan Kapir Musyrik Kalau Kudanya Habis Dimakan Tak Mungkin Perang Naik Kambing Zaman Itu Tapi Sekarang Kita Kalau Perang Mana Tahu Belanda Datang Lagi Mana Tahu Jepang Datang Lagi Kita Tidak Lagi Naik Kuda Kita Sudah Pakai Mobil Bajah Kita Naik Tank Kita Naik Pesawat Jadi Hukum Ilat Larangan Itu Tidak Ada Hadis Yang Mengatakan Nabi Melarang Makan Daging Kuda Itu Hadis Doib Hadis Doib Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dalil Untuk Menetapkan Hukum Tapi Allahum Mabarik Lana Doib Kok Dipakai Allahum Mabarik Lana Hadis Doib Bukan Untuk Menetapkan Hukum Tapi Untuk Fadha'il A'mal Hadis Doib Untuk Fadha'il A'mal Motivasi Beramal Tidak Apa-apa Tapi Hadis Doib Untuk Melarang Melakukan Sesuatu Menjadikan Dalil Haram Tidak Ada Dasarnya Jadi Berdasarkan Ini Silakan Makan Kuda Banyak Banyak Tapi Tujuannya Nah Ini dia Tujuannya Adalah Untuk Beribah Beribah Dah Di tempat Lain Bupati Gimana Covid Di jenipon Alhamdulillah Pak Ustadz Yang terkena Covid Gimana Pak Mati Ada Yang Sehat Banyak Yang Sehat Selesai Mudah-mudahan Berakhir Wabah Ini InsyaAllah Kita Mesti Punya Akidah Keyakinan Bahwa Ajal Tidak Bisa Ditambah Ajal Tidak Bisa Dimundurkan Ayatnya Jelas Kalau Ajal Mereka Sampai Tidak Bisa Ditunda Tidak Bisa Dimajukan Tidak Bisa Dimundurkan Kalau Sudah Mati Makamah Tapi Jangan Gara-gara Ini Lalu Tidak Pakai Masker Nanti Keluar Dari Masjid Petantang Petenteng Ditangkap Sama Pak Polisi Sakpol PP Kenapa Tidak Pakai Masker Ajal Kuasa Allah Bukan Berarti Kana Ajal Kuasa Allah Lalu Bukan Berarti Besok Pagi Keluar Dari Rumah Tidak Bawa SIM Tidak Bawa STNK Tidak Pakai Helm Langsung Aja Lampu Merah Tabrak Prit Kenapa Kamu Tabrak Kita Yastak Yastak Khiruna Sa'atan Walah Yastak Dimun Kita Ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ada Namanya Al-Kasbu Wal Ikhtiar Cuci Tangan Itu Ikhtiar Hand Sanitizer Itu Ikhtiar Pakai Masker Itu Ikhtiar Pakai Helem Itu Ikhtiar Tapi Kita Tidak Bertuhan Kepada Ikhtiar Kalau Sampai Ada Orang Kecelakaan Jatuh Lalu Kemudian Ditanya Kenapa Kau Tidak Mati Karena Helem Berarti Berubah Akidahnya Nanti Dia Solat Usalli Fardul Maghribi Salah Saraka Atin Adaan Makmuman Lil Helem Ta'ala Kita Semuanya Karena Allah Tapi Ada Usaha Dan Ikhtiar Kalau Sudah Sampai Masanya Walaupun Helem Tiga Lapis Kalau Mati Kata Allah Di Dalam Kelambu Pun Kau Mati Lihat Itu Raja Yang Paling Sombong Yang Paling Angkuh Yang Membakar Nabi Ibrahim Alayhi Salam Hari Kuhu Bakar Ibrahim Siapa Namanya Namrus Mohon maaf Ada Orang Jenih Ponto Namanya Namrus Mana Tahu Pas Kenalan Kenalkan Pak Ustadz Saya Mau Nanya Siapa Namamu Namrus Namrus Itu matinya Bukan karena Tombak Jantungnya Berdarah Namrus Itu matinya Bukan karena Dipancung Kepalanya Namrus Itu matinya Bukan karena Disambar Petir Namrus Mati Karena Nyamuk Masuk Ke hidungnya Datang Nyamuk Masuk Ke dalam Menggigit Otaknya Diantuk Antuk Kanya Kepalanya Kedinding Tidak Mati Diambilnya Palu Godam Besar Dipukulnya Mati Hukuman Karena Sombong Allah Tidak Meridai Orang Sombong Karena Jabatan Kena Kekuasaan Kena Harta Ibu Ibu Yang Sombong Ustadz Kalau Sombong Langsung Ibu Ibu Aja Oke Kita Alihkan Bapak Bapak Yang Sombong Semua Kau Akan Mati Menghadap Allah Kalau Kau Baik Jenazahmu Akan Dimandikan Orang Baik Kalau Kau Sombong Disitulah Orang Akan Membalasnya Inilah Yang Angkudan Sombong Dulu Jenazahnya Kita Semprot Pakai Doge Semua Akan Dibopong Semua Akan Dipikul Semua Akan Ditandu Tidak Ada Jenazah Berjalan Sendiri Kalau Jalan Sendiri Namanya Hantu Sudaraku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Antara Yang Disampaikan Abdul Somad Ini Tak Lain Tak Bukan Inilah Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Mau Dibuat Kesimpulan Apa Saja Yang Disampaikan Ustaz Abdul Somad Kesimpulannya Ada Lima Yang Pertama Tolong Agama Allah Dengan Kekuasaan Kalau Kau Punya Jabatan Doakan Mudah-mudahan Pejabat-pejabat Kita istiqomah Dua Tolong Agama Allah Dengan Hartamu Dengan Tanah Wakapmu Dengan Semenmu Dengan Lampumu Dengan ACmu Saya dari Tadi ingat AC terus Tiga Tolong Agama Allah Dengan Ilmumu Dengan Tenagamu Kau Tak Punya Harta Kau Tak Punya Jabatan Kau Tak Punya Kekuasaan Tapi Kau Bisa Menolong Allah Dengan Ilmu Mengajar Ibu-ibu Ajar Anaknya Alib Bata Bapak-bapak Bawa Anaknya Ke Masjid Masukkan Kepondok Kepesantret Empat Kau Masuk Surga Bukan Karena Amal Yang Banyak Tapi Karena Rahman Allah Dan Rahman Allah Itu Didapat Karena Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Yang terakhir Yang kelima Walaupun Amal Banyak Kau Sudah Tolong Allah Dengan Hartamu Kau Tolong Agama Allah Dengan Nyawamu Tapi Kalau Kau Zolim Kepada Orang Lemah Anyaya Kepada Tetangga Semua Amal Itu Akan Hilang Dan Binasa Maka Jangan Angkuh Dan Sombong Siapa Yang Dalam Hatinya Ada Sombong Sebesar Biji Sawi Bisa Diingat Kesimpulan Ceramah Ustaz Somat Itu Hadiah Untuk Siapa Begitulah Orang Jeneponto Mengingatkan Anak Anak Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Telur Ayam Dicat Berwarna Merah Dikasih Bunga Bunga Bapak Ibu Jangan Tersenyum Karena Itu Untuk Anak Anak Di Kampung Halaman Kami Di Riau Ada Satu Kabupaten Namanya Indragiri Hilir Di Indragiri Hilir Ini Paling Banyak Orang Orang Bugis Makassar Bahkan Ada Satu Pulau Isinya Itu Semua Saudara Saudara Saya Naik Kapal Kayu Berhari Berbulan Datang Mereka Ke Bumi Lancang Kuning Riau Pada Bulan Maulid Nabi Mereka Mengecat Telur Berwarna Merah Dibagikan Dibagikan Kepada Anak Anak Karena Kita Pakai Kalender Januari Februari Maret April Kalau Kita Buat Ini Anak Anak Kita Tidak Ingat Maulid Nabi Begitu Mereka Melihat Ada Telur Merah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Bagaimana Begini Bahasa Lokal Lokal Wisdom Begini Cara Nenek Moyang Kita Dulu Mengingatkan Anak 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 Tidak Bisa Dipaksa Hei Anak Anak Ingat Maulid Catat Tanggal Dia Tidak Ingat Yang Dia Ingat Kapan Main Naruto Tapi Dengan Adanya Budaya Lokal Apakah Mengecat Telur Warna Merah Dengan Bunga Bunga Ini Bid'ah Wa Kalaupun Dikatakan Bid'ah Memang Bid'ah Karena Tidak Pernah Dibuat Nabi Tidak Pernah Disuruh Nabi Tidak Kalau Datang 12 Rabiul Awal Catlah Telur Ayam Berwarna Merah Tapi Perbuatan Ini Adalah Bid'ah Hassanah Baik Untuk Mengingatkan Wazakir Hum Ingatkan Anak Anak Kita Ingatkan Anak Kita Mau Sekolah Bagus Banyak Orang Mengingatkan Anak Sehat Lima Sempurna Bagus Tapi Yang paling Bagus Adalah Ingatkan Anak Kita Nah Ini Adalah Bulan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Walaupun Sekarang Zaman Internet Zaman Gadget Zaman Warnet Zaman Edan Tapi Kita Tetap Apakah 10 tahun 20 tahun Akan Datang Orang Jenepontu Akan Membuat Seperti Ini Pada Maulid Nabi Bagus Kalau Perlu Tambah Lagi Kalau Sekarang Telur Ayam Buat Lebih Besar Telur Angsa Jamaah Yang dimuliakan Allah S.W.T Jangan Ragu Melakukan Apapun Dengan Niat Cinta Kepada Nabi Muhammad S.W.T Di akhir majlis Yang baik Dan mulia Mari kita Sama-sama Berdoa Mudah-mudahan Doa Kita beramai-ramai Ini Dikabulkan Berkat Kemuliaan Nabi Muhammad S.W.T Untuk Niat Niat Al-Fatiha S.W.T 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 S.W.T